Intro Ini saya akan membuat menu untuk berbuka puasa Tapi kita mau cari menu yang seger-seger ya Biasa kalau kita puasa sehari kita gak minum Carinya pasti untuk berbuka cari yang seger-seger Hari ini kita mau masak menu sup daging Cuman saya akan bikin dengan konsep kuah bening Disini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan Pertama kita perkenalan dulu sama bumbunya Ini dari mulai rempahnya dulu saya pakai kapulaga Kapulaga dan juga pala ini wajib kalau kita masak menu daging Untuk sup ya supaya tidak amis nantinya Dan kulit kapulaga saya tidak pernah membuang Biasa banyak yang belum tahu cara penggunaan kapulaga yang benar itu seperti apa Biasa kalau kita masak pakai kapulaga pasti cuma kita langsung masukin Itu aromanya kurang keluar Kalau saya biasanya menggunakan kapulaga ini pasti saya kupas Saya ambil bijinya Saya sendirikan kulitnya dan kulitnya ini gak saya buang Terus menu yang kedua Bahan yang kedua Ini ada bawang merah Bawang putih, minyak, ada juga seledri pelengkapnya Ada micin, garam, masako Gak ketinggalan ya Terus ada tomat, ada daun pre Ada kacang merahnya dan wortel serta kentang Kita mulai memasak Kita hidupkan kompor dulu Supaya pannya panas Dan lebih cepat Pertama kita geprek bawang Di sini Saya gak akan menumis Tapi saya mau langsung masukkan ke kuah Karena Kandungan dari kuah sudah mengandung minyak Jadi untuk bumbunya gak saya tumis lagi ya teman-teman Ini resep cemplang-cemplung ya Tapi gak kalah enak Sama yang di restoran Ada bawang putih Kita geprek Seperti biasa Setelah kita geprek Nanti kita Cincang-cincang Bawang merahnya pun Saya geprek ya Oke Perbandingan antara bawang putih dan bawang merah Satu banding satu ya Kan biasa ada yang Suka bawang merahnya lebih sedikit Bawang putihnya lebih banyak Tapi kalau untuk saya Saya lebih seneng Pakai resep satu banding satu Kecuali untuk menu-menu tertentu Yang memang tidak menggunakan bawang putih ya Kita panaskan Ini Dagingnya Sudah saya rebus terlebih dahulu Supaya Tidak memakan Waktu panjang Di saat kita memasak ya Kan biasanya kalau kita mau buka puasa Pengennya cepat Jadi teman-teman Tribuners bisa menyiapkan dulu Di jam-jam dua Untuk merebus daging Beserta tulangnya ya Ini saya akan tuang ke sini Ini saya enggak pakai Cara ditumis ya Jadi cuman langsung Saya masukkan Kuah kaldu sapi Yang sudah Saya buat Terlebih dahulu Jangan lupa untuk kaldu sapinya Supaya lebih pekat Kita Biasa menggunakan tulang sum-sum Atau tulang sengkel Kalau kita buat Kaldu sapi Dan Sup Dengan konsep kuah bening Kita jangan memasukkan Yang berlemak-lemak Kecuali kalau di Jawa Namanya sandung lamur Itu lebih aman Daripada lemak sapi ya Ini kita masukkan Kuahnya kita masukkan Tunggu dia sampai mendidih Ini cara masaknya mudah banget Teman-teman bisa dicatat dulu resepnya Untuk buka Ataupun sahur Dia tidak memakan Waktu yang lama Karena tidak perlu Dua kali masak Hanya kalau teman-teman Mau masak di saat sahur Teman-teman harus siapkan dulu Dagingnya dan Kaldunya Sebelumnya ya Jadi pas kita mau Sahur Tidak keburu imsap Kita bisa langsung Panaskan kaldu dan Kuahnya Sudah mendidih Lalu kita masukkan Ya tidak boleh ketinggalan Untuk sop sapi itu Harus ada Biji Kapulaga Dan juga Biji pala Ini Resep yang Membuat aromanya Supaya Segar Kita cari aromanya Dari sini ya Dari rempahnya ini Lalu kita masukkan Bawang putih Kita masukkan Bawang merah Untuk kacang merahnya Biasanya Saya Saya rendem dulu Semalem Supaya dia Mekarnya lebih Cepat Jadi biasanya Kalau saya di rumah Itu saya Lebih seneng Stok kacang merah ya Karena kadang kita Pengen masak Stok kacang merah Malesnya Kalau kita harus Rebus-rebus dulu Jadi Untuk menyingkat waktu Lebih baik kita Stok Dan kita Simpan di Ruang yang Kedap udara Tempat-tempat Seperti ini Yang penting Dia tidak terkena Suhu kulkas Jadi tetap aman Gak gampang Susak juga Jadi ketika kacang ini Sudah direndam Kita rebus Atau mungkin Teman-teman yang punya Alat presto Bisa dibantu Pakai presto Supaya cepat Nanti bisa disimpan Kapan mau kita Masak Kita sudah punya Bahannya Saya biasa suka Seperti itu Kalau untuk Teman-teman yang Baru diet Atau yang punya Kolesterol Teman-teman Ini cocok banget Sopnya Karena kita sudah Gak perlu Tambahan Minyak goreng lagi Untuk memasak Ini kita langsung Masukkan kaldu sapinya Karena kita Masaknya hari ini Gak banyak Jangan lupa Gula pasir Gula pasir ini Fungsinya untuk Menyedap Sedikit Aromanya sudah Keluar Kita koreksi Rasa dulu Sudah pas Kita masukkan Daging Jangan lupa kulit Kapulaganya Jangan dibuang Ini bisa untuk Aromatik Kita masukkan Bahan yang Keras dulu Karena daging Tadi sudah saya rebus Jadi gak perlu Terlalu lama Rebusnya Supaya Daging tersebut Gak Overcooked Teman-teman Kita tunggu Kira-kira 5 menit Cukup lah Karena kita pakai Wortel yang Import Jadi kalau kita pakai Wortel yang Import itu Dia seratnya Lebih lembut Daripada Wortel yang Hasil dari Kebun Makanya kita Gak perlu terlalu lama Ini kentangnya Kita pakai Kentang yang Import Supaya Lebih cepat Masaknya Jangan Tanya Kenapa Kok gak suka Produk dari sini Suka Tapi cuman Kita ngejar Cepatnya aja Karena kalau kita Pilih bahan Yang grade A Itu masaknya Kita lebih cepat Seperti daging Yang sebelumnya Di episode sebelumnya Kita pernah masak Itu kan Daging itu sebenarnya Lebih cepat Kalau kita Milih daging Yang impor Gak tau kenapa Cuman saya seneng aja Kalau pakai Bahan-bahan yang Kualitas impor Itu dia Gak terlalu lama Masaknya Sudah wangi Belum harumannya Ibu langsung Naik ke atas Kita masukkan Tomat Ini tomatnya Kita masukkan Tomat ini Supaya lebih seger Dan masak tomat Gak terlalu lama Karena Pacangnya juga Sudah matang Jadi masaknya Kita juga gak perlu Terlalu lama Teman-teman Ini nanti Sudah bisa kita hidangkan Gak perlu Waktu lama ya Kalau semuanya Sudah di preparekan Sebenarnya Yang bikin kita Males masak Atau masak lama Itu ya karena Kita mau masak Kita gak persiapan dulu Tapi kalau kita Mau masak sahur Atau mau Buka di rumah Kita sudah Racik-racik Bumunya Jauh sebelum Kita mau makan Itu gak sampai 5 menit kok Kita masaknya Ini trik Trik Memasak saya Supaya rajin Masak Jadi setiap Belanja Itu bahan Saya siapin semua Jadi Suatu ketika Saya pengen masak Saya sudah punya bahan Jadi seperti itu ya Jangan lupa Dicatat resepnya ya Nanti untuk teman-teman Yang mau Pesan partai besar Sup ini Biasanya kita sebut Sup daging Sup daging kacang merah Teman-teman bisa langsung Datang ke warung kami Di Jalan Suprapto Nomor 28 Oe Bobo Lokasinya di Madhouse Kitchen Nanti teman-teman bisa Memilih menu sendiri Untuk menu-menu Buffenya Tapi untuk menu Setiap hari Yang setiap hari kita jual Kita ada menu Bebek rempah Bumbu hitam Nasi lemak Soto rawan Jadi teman-teman Yang mau kulineran Bareng kita Bisa langsung datang Ke madhouse kitchen Ini sudah matang Kita masukkan daging Kita masukkan daging Pertama kali Supaya tidak overcook Terima kasih telah menonton! 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 Kami yang ada di Nunbang Sabu Oe Bobo, Oe Bupu Topa dan di Atambua juga ada loh Untuk pemasanan Anda bisa langsung menghubungi Nomor 081-339-872-788 Atau di nomor 082-214-759-099 Kami tunggu orderannya Teman-teman Happy shopping Basti Agromina Bye-bye Terima kasih telah menonton